Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy dilaporkan usai sebut telur asin bikin kentut bau. Belakangan ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi jadi sorotan publik. Ini karena ia bicara soal kentut bau. Perkataan Ketua DPRD DKI Jakarta itu pun disebut menyinggung warga Brebos dan Tegal. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi dilaporkan gegara sebut kunjungan kerja ke Brebos dan Tegal lalu beli telur asin bikin kentut bau. Politikus sedior PDI perjuangan ini pun dilaporkan oleh sejumlah elemen masyarakat Kepulres Brebos pada Jumat 11 Agustus 2023 kemarin. Dari penelusuran yang dilakukan Tribun Jakarta.com, pernyataan yang dianggap penghina warga Brebos dan Tegal itu dilontarkan Prasetyo saat rapat badan anggaran DPRD DKI yang dilaksanakan 9 Agustus 2023 lalu. Dalam rapat tersebut, politikus yang akrab di Sapa Pras ini mengusulkan program kunker ke luar negeri. Daripada kunker ke Brebos, Tegal, beli telur asin, kentutnya bau, mendingan perangkatkan kami ke luar negeri, ucapnya dalam rapat tersebut. Usulan itu disampaikan Pras lantaran menilai kunker ke kota lain di Indonesia kerap kali tidak mendapat hal baru yang bisa diimplementasikan di Jakarta. Pernyataan Pras ini pun kemudian viral di media sosial dan memancing kemarahan dari sejumlah elemen masyarakat Brebos dan Tegal. Prasetyo pun dituding merendahkan warga Tegal dan Brebos. Lantaran selama ini, telur asin sudah menjadi ikon kota yang terletak di Jawa Tengah itu. Dilansir dari TribunMurya.com, kuasa hukum pelapor Ahmad Soleil menyebut, Pras dipolisikan lantaran didilai telah melukai perasaan masyarakat Brebos dan merendahkan daerah lain. Apalagi, pernyataan itu dilontarkan oleh seorang anggota DPRD DKI yang merupakan wakil rakyat. Ahmad Soleil pun menyebut Pras dilaparkan atas sedugaan melanggar Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi, ras dan etnis. Terima kasih telah menonton!